Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinta pernah telah mengering. Lembaran-lembaran catatan ketentua telah disimpan. Setiap perkara telah diputuskan. Dan takdir telah ditetapkan. Dalam Al-Quran Surat At-Taubah, ayat 51, yang artinya, katakanlah sesekali tidak akan menimpa kami. Melainkan, apa yang telah ditetapkan Allah. Apa yang membuat Anda benar, maka tak akan membuat Anda salah. Sebaliknya, apa yang membuat Anda salah, maka tidak akan membuat Anda benar. Jika keyakinan tersebut tertanam kuat pada jiwa Anda, dan kukuh bersemayam dalam hati Anda, maka setiap bencana akan menjadi karunia. Setiap ujian menjadi anugerah. Dan setiap peristiwa menjadi pengharga dan pahala. Dalam hadis yang artinya, barang siapa yang oleh Allah hendaki menjadi baik, maka ia akan diuji olehnya. Karena itu, jangan pernah merasa gunda dan bersedih. Dikarenakan suatu penyakit. Kematian yang semakin dekat. Kerugian harta atau rumah terbakar. Betapapun sesungguhnya Sang Maha Pencipta telah menentukan segala sesuatu. Dan takdir telah bicara. Usaha dan upaya dapat sedemikian rupa. Tetapi hak untuk menentukan tetap mutlak milik Allah. Pahala telah tercapai. Dan dosa sudah terhapus. Maka berbahagialah orang-orang yang tertimpa musibah. Atas kesabaran dan kerelaan mereka terhadap yang Maha. Mengambil Maha Pemberi Maha Mengekang lagi Maha Lapan Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 23 Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Dan merekalah yang akan ditanya. Saraf-saraf Anda akan tetap tegan. Kegundahan jiwa Anda tak akan reda. Dan kecemasan di dada Anda tak akan pernah sirna. Sebelum Anda benar-benar berimang terhadap kada dan kadar. Tinta pernah telah mengering bersamaan dengan semua hal yang akan Anda temui Maka. Jangan biarkan diri Anda larut kesedihan. Jangan mengira diri Anda sanggup melakukan segala. Upaya untuk menahan. Tembok yang akan runtuh. Membendung air yang akan meluap. Menahan angin agar tak bertiup. Atau memelihara kaca agar tak pecah. Adalah tak benar bila semua itu dapat terjadi dengan Paksanku dan paksaanmu. Karena apa yang telah digariskan akan terjadi. Setiap ketentuan akan berjalan. Dan semua keputusan akan terlaksana. Demikianlah orang. Bebas memilih. Boleh percaya dan tidak. Anda harus menyerahkan semua hal kepada takdir. Agar tak ditindas oleh bala tentara kebencian. Penyesalan dan kebinasaan. Dan percayalah dengan kebenaran kodok sebelum. Anda dilanda. Banjir penyesalan. Dengan begitu. Jiwa Anda akan tetap tenang menjalani segala daya upaya. Dan cara yang memang harus ditempuh. Dan bila kemudian terjadi hal-hal yang tidak Anda inginkan. Maka itu pun merupakan bagian dari ketentuan. Yang memang harus terjadi. Jangan pula pernah berandai. Seandainya saja aku melakukan seperti ini. Niscaya akan begini dan begini jadinya. Tapi katakanlah. Allah Lah menakdirkan. Dan apa yang Dia kehendaki Akan dilakukan. Demikianlah. Semoga kita Tetap berihtiar. Tetapi jangan lupa. Koti dan kadarnya Akan menentukan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.